Untuk mendukung program AgroSolution dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani, PT Pusri Palembang akan membangun pabrik baru di tahun 2022 mendatang, yakni pabrik Pusri 3B sebagai pengganti pabrik lama Pusri 3 dan 4 yang telah berusia 47 tahun. Untuk BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Usai melaksanakan kegiatan MOU Kesepakatan Bersama dalam program Food Estate Bela Negeri di Oganilir, Jumat sore, Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpom nyempatkan hadir untuk meninjau langsung proses pekerjaan pupuk di pabrik PT Pusri Palembang. Didampingi Direktur Utama PT Pusri, Mentan melihat kondisi dan kinerja pabrik sekaligus mengecek ketersediaan stok pupuk bagi petani. Dalam tinjauannya, Mentan mendukung rencana PT Pusri membangun pabrik baru Pusri 3B di Palembang untuk mengganti dua pabrik yang lama, yakni Pusri 3 dan Pusri 4. Saat ini pupuk Pusri tidak hanya dibutuhkan secara nasional, tapi juga negara lain yang memproduksi beras. Artinya, pupuk Pusri dapat juga dieksplor keluar. Revitalisasi atau pembangunan pabrik Pusri 3B ini dinilai sudah layak mengingat Pusri 3 dan Pusri 4 sudah boros pada penggunaan energi karena dibangun sekitar 40 tahun lalu. Pabrik Pusri 3B ini nantinya akan berkapasitas besar 2.000 ton amoniak per hari atau 660.000 ton per tahun untuk amoniak. Sedangkan untuk pupuk, 3.500 ton per hari atau 1.155.000 ton per tahun. Sementara Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyuri menjelaskan, jika dibandingkan dengan pabrik lama, teknologi yang digunakan pada pabrik Pusri 3B merupakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. melihat langsung seperti apa kesiapan sok kita di dalam rangka memenuhi kebutuhan target pupuk subsidi nasional yang berasal dari PT Pusri ini. Oleh karena itu, menghadapi musim tanam 2. Kami sudah selesai dengan musim tanam 1, karena mulai dari Juli nanti ke Desember adalah musim tanam 2. Kita berharap memang pupuk-pupuk sesuai rencana dari RDKK. Rencana definitif kebutuhan kelompok yang memang sudah kita validasi dari kebupaten ke provinsi-provinsi ke kementerian dan telah disepakati, maka kita berharap tidak ada keterlambatan pupuk yang ada. Ini untuk terus berkembang, tentu saja makin besok makin kita butuhkan pupuk yang baik. Dan jangan lupa bahwa kita juga tidak hanya menggunakan secara nasional, negara lain juga butuh pupuk dan kita bisa siapkan untuk eksporkan pupuk. Kita punya target 8.000 hektare yang di Kusri, kita baru ulasan berbeda ribuan, 3.000. Tapi dengan kondisi yang tadi saya yakin sudah over nanti. Tapi itu 2.000 ton kan, ya 2.000 hektare kan. Jadi kita menurut ini bahwa musim tanam kedua ini kita banyak nampil banyak asing dan agan, oku. Nah itu tidak hanya padi, kita juga kerjasama dengan agrojabat, kita akan menyebarkan jagung. Jagung nanti jagungnya objeknya nanti dari pesan pakan-pakan tenang. Itu pasti kebutuhan-kebutuhan untuk program agro-social ini? Kalau itu kita menggunakan yang non-subsidif. Pabrik Pusri 3B nanti dapat menghemat konsumsi gas bumi sebesar kurang lebih 10 mm BTU per ton urea, sehingga diharapkan dapat menghemat biaya gas hingga 1,5 triliun rupiah per tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Palembang Baru TV melaporkan. Terima kasih.